Selamat pagi, oh cuaca cerah hari ini Selamat datang kembali di channel cerita bermotor Saya Ari, pagi ini saya merasa sangat fit Karena tadi habis olahraga, oke Jadi saya tadi jogging pagi selama setengah jam kurang lebih Lanjut dengan jalan kaki Baru kemudian mandi dan berangkat kerja Masih dengan vlogging di atas motor Honda CB150X Sambil saya berangkat bekerja ini Saya juga ingin membahas alat yang saya pakai Ini namanya GoPro, original GoPro media mode Dimana alat ini saya pikir sangat, amat sangat praktis ya Dia bentuknya seperti case pelindung Kemudian sudah ada built-in microphone yang lebih besar Yang mungkin lebih sensitif, lebih baik Dan juga pada paket pembeliannya itu kita mendapatkan satu screw Terminal screw dan juga dapat satu unit buckle yang lebih panjang dari buckle yang kita biasa dapat kalau kita beli unit GoPro nya Jadi dalam paket pembeliannya kita dapat 3-4 barang jadinya Kemudian itu case nya atau media mode nya Kemudian untuk penutup mic nya Jika dipakai di outdoor Itu ada untuk mengurangi Ini angin maupun noise Kemudian yang ketiga itu dapat screw Kemudian yang keempat kita dapat buckle Yang ukurannya lebih panjang Jadi itu dalam paket pembeliannya Nah penggunaan media mode ini Menjadikan penggunaan GoPro ini menjadi lebih fleksibel lagi Jadi dibandingkan menggunakan mic converter Kita perlu itu menjadi kurang praktis Kenapa? Karena itu masih ada kabelnya Kemudian dari kabel itu akan ada sebuah Benda atau si media konvertornya sendiri Bentuknya seperti card reader itu yang cukup besar Kemudian itu akan terlepas dari GoPro nya Kita harus beli mounting khusus untuk itu Ya jadi kalau hitung-hitung Dengan pembelian media converter Kemudian beli case Kemudian beli modul untuk Biar praktis dibawa itu jadi Lebih mahal ya jatuhnya Dan port yang tersedia itu hanya port 3,5mm jack Serta USB Type-C Belum tersedia mini HDMI Sementara kalau kita beli Media mode Itu memang Ini media mode untuk GoPro 9, 10, dan 11 itu sama ya Jadi itu bisa kompatibel untuk 3 GoPro Hero jenis Jadi untuk 9, 10, dan 11 itu sama media mode nya Kemudian dengan membeli media mode ini Untuk media yang bisa dihubungkan itu ada 3 3 di belakang media mode itu ada 3 port Yang pertama port 3,5mm Ini untuk microphone eksternal Seperti yang saya pakai ini Wireless, eh sorry Mic cable Tapi ujungnya yang 3,5mm itu harus yang berjenis TRS Mungkin yang sering kita kenal Teman-teman semua kenal Itu yang berjenis TRS Jadi yang TRS itu Dua ya R nya Itu Kalau kita bisa lihat secara fisik Bentuknya hampir sama Bahkan sama 3,5mm Cuman yang TRS itu Ringnya ada 3 Jadi ring penandanya itu ada 3 Sementara yang TRS Yang bisa dipakai di GoPro media mode ini Adalah yang berjenis TRS Dimana ringnya hanya 2 Ini harus benar-benar diperhatikan Jadi gimana kalau saya punya mic yang cable Tapi berjenis TRS Itu ada yang menjual di marketplace Converter dari TRS menjadi TRS Itu harganya sekitar 200 ribu Itu mereknya sudah yang terbaik ya Rode Dan itu bahkan di website resminya GoPro itu ada Dicantumkan media contractor itu Kemarin saya dapat Nanti saya coba cari linknya Saya akan taruh di deskripsi ya Jadi itu kalau yang Teman-teman yang sudah memiliki mic cable Yang berjenis TRS Atau yang ringnya 3 Kemudian kalau yang berjenis ring 2 Kalau langsung seperti yang saya pakai ini Mic Yang wire ini Yang kabel yang berjenis TRS ini Seperti Sony ini Ini dia langsung bisa dicolokin ke media mode-nya Jadi tanpa perlu converter lagi Itu kepraktisannya Kemudian balik lagi ke media converter Itu ada port yang Sorry media mode Ada port yang kedua Itu adalah port mini HDMI Jadi port mini HDMI ini Berguna jika kita ingin Menampilkan hasil rekaman Kita langsung ke Display ya Itu port yang kedua Kemudian port yang ketiga Saya kurang jelas namanya Tapi itu seperti USB micro USB Bentuknya hanya saja ini lebih lebar ya Sedikit lebih lebar Tipe-tipe USB zaman dulu itu Nah itu Jadi itu beberapa hal yang menyangkut dengan media mode ini Jadi untuk kepraktisan Compatibility Aksesoris semuanya Ya saya sarankan Untuk membeli Atau teman-teman jika ada budget Untuk membeli media mode langsung Dan bisa dipasangkan dengan mic wire yang berjenis TRS Atau kalau memang sudah punya mic wire yang berjenis TRS Itu bisa membeli convertor nya Ya jadi itu Yang bisa saya ulas hari ini Tentang media mode Oke saat ini Saya sudah berada di Ujung jalan raya sesetan Kalau kita ini Ini sekarang kita akan lurus Saya akan lurus Menuju gerbang tol Pelabuhan Benua Bali Nah Ini dari sini tinggal lurus Menuju gerbang tol Kembali saya akan melewati Tol Bali Mandarang Ini ada pihara Tukup besar Berkembang Kawasan ini Maupun kawasan-kawasan lain di Bali Seiring dengan Kegiatan atau Industri pariwisata yang juga Sudah terus berkembang Sekarang ini lebih baik dan lebih baik Oke Ini kita masuk gerbang tol Ini baru setengah 9 pagi Jadi saya masih ada waktu yang cukup banyak Karena saya kantor mulai buka jam 9 Oke Kita akan pelan-pelan aja di tol Dengan kecepatan minimal yang disyarakan Sekitar 40 km per jam ya Biar rekan-rekan bisa Melihat lebih detail Kondisi Atau Kemandangan Di sekitar jalan tol Bali Mandara ini Oke Kita bayar dulu Ini cuaca Hari ini sedikit berawan ya Itu kelihatan Dari kejauhan itu Kelihatan awannya masih Heise ya Berkabut ya Jadi ini minimum speed Saya Sekitar 45 km per jam Jadi ini biar bisa kita melihat Pemandangan Di seputaran jalan tol Jalan tol Bali Mandara Ini saya benar-benar pelan sekali Dan saya berada di sisi kiri Sehingga Pengendara lain yang ingin mendahului saya Lebih mudah Jadi masih ada space Cukup lebar Di sebelah kanan saya Nah ini Ini Cepatan Minimum ya 40 km per jam Oke Ini Luar biasa Pemandangannya Saya suka banget Ini Sampai jumpa Tol Bali Mandara ini Sekarang Jadi Sebuah Infrastruktur Penting ya Di Bali Karena ini Menghubungkan Tiga titik Harisata ya Bandara Ngurah Rai Nusa Dua Dan Labuhan Laut Benoanya Jadi Cukup vital Saat ini Posisi Infrastruktur ini Dan Masyarakat sekitar Kita masyarakat di Bali Sudah sangat Banyak Memanfaatkan Infrastruktur ini Baik untuk Transportasi Atau Jalan Untuk kita Bekerja Ataupun Hanya sekedar Untuk Jalan-jalan Di Jalan Tol ini ya Oke Ini Petunjuk Yang harus kita Perhatikan Saya harus Ambil Jalur Ke Kanan Karena Saya mau Keluar Di Bandara Ngurah Rai Bali Nanti Kesempatan Tertut Kita akan Lurus ya Menuju Nusa Dua Jika Waktu Memungkinkan Kita akan Coba Masuk Ke Jalur Menuju Arah Nusa Dua Ini Persimpangan Yang dari Arah Nusa Dua Menuju Ke Bandara Ngurah Rai Atau Ke Denpasar Itu yang Tadi datang Dari Arah Nusa Dua Oke Itu Bandara Di depan Sudah Kelihatan Menara Air Traffic Kontrolnya Ini Struktur Beton Dari Jalan Tol ini Wow Ini Ornamen Lampu Di Tengah Tengah Tol ini Taman Ini Yang Kita bisa Lihat Sekarang Ini Bagus Banget Ini Dibuat Waktu Perhelatan G20 Juga Bulan November Tahun Lalu Termasuk Juga Yang Panel Surya Yang Tempoh Hari Saya Sampaikan Dalam Video Yang Sebelumnya Nah Ini Ini Juga Termasuk Dalam Kegiatan Pelaksanaan G20 November Kemarin Dan Di video Ke hutan Mangrove Kawasan Itu Sudah Sudah Direnovasi Sudah Diperbaharui Oh Ini Kita Beruntung Hari Ini Ada Pesawat Sedang Take off Ini Pesawat Lion Air Wow Kita bisa Lihat Langsung Dari Sini Bagus Sekali Wow Oke Jadi Kembali Ke Hutan Mangrove Itu Sudah Direnovasi Sudah Diperbaiki Kawasan Seluas 268 Hektar Jadi Sekarang Itu Juga Jadi Tempat Bagi Masyarakat Sekitar Setidaknya Untuk Melepas Lelah Sambil Melihat Kondisi Hutan Mangrove Yang Sudah Enak Sekali Untuk Ditadikan Tempat Terdestinasi Untuk Melepas Lelah Jadi Di Bali Sekarang Sudah Makin Banyak Tempat Baru Yang Akan Dibuka Dan Di Video Sebelumnya Juga Teman Teman Bisa Lihat Nanti Saya Kasih Link Semua Itu Saya Sempat Juga Singgah Di Pembangunan Yang Masih Dibangun Saat Ini Itu Baru Selesai Jalan Jembatan Dan Gapuranya Itu Pusat Kebudayaan Bali Yang Sangat Sangat Besar Nanti Juga Saya Akan Cari Tahu Kemudian Berapa Luasannya Dan Sebagainya Nah Ini Sekarang Saya Tidak Mengambil Jalan Menuju Ke Airport Tapi Saya Disini Di Taman Gatot Kaca Ini Ini Ada Taman Di Depan Dengan Taktum Gatot Kaca Itu Saya Akan Belok Kanan Disini Menuju Ke Kantor Jadi Arah Saat Kantor Saya Bisa Lurus Ke Sana Ke Arah Jalan Utama Ke Gapura Bandara Ngurah Rai Bali Atau Saya Saya Bisa Belok Kanan Disini Di Perempatan Ini Nah Ini Ada Taman Gatot Kaca Ini Cukup Ikonik Disini Cukup Ramai Kalau Weekend Banyak Pedagang Kuliner Disini Dan Masyarakat Sekitar Yang Menikmati Hari Weekend Untuk Sekedar Berkumpul Dengan Teman Atau Keluarga Terje